Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih Prie Yoi Bersama Seno Enroll Dan Supri KM Halo guys Pake KS belakangnya Emengs 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 Emengsdi Gimana? Apa no? Apa no? Kita kemarin membahas yang Rizky Bila sama... Si... Rizky Bila Sekarang kita ada bahas apa nih? Ya soal yang baru-baru... Apa namanya? Hits ya? Hits ya? Pasangan... Pasangan baru kayaknya Siapa? Sule sama Natalie Hauser Ini menarik nih Natalie Hauser ini kan... Apa namanya? Kurang-kurang... Ya udah seneng kalo mau kencing Nah Natalie Hauser ini... Kayaknya... Dulu namanya masih... Landai itu ya Belum banyak yang... Belum banyak yang kenal ya? Ya sepertinya sih... Begitu ya... Cuman setelah... Dia... Mualaf Setelah dikenalkan sama Sule Orang jadi buat pengen tau siapa sih Natalie Hauserini Nah itu dia... Apalagi... Dekat sama Sule Itu semakin... Mendok hatihan banget Banget itu loh Banget banget itu loh Jadi gini... Yang gue tau tuh... Yang gue tau tuh Natalie Hauserini dulunya kan DJ... Seksi... Hmm... Ya kayaknya tatoan juga sih... Dulu tuh udah... Kayaknya emang... Cuek... Selonong Boy... Selonong... Kalo masih lu sempet foto dia ya? Dulu ya... Sebulun... Ya sebelum... Kira-kira... 2 tahun lalu... 2 tahun atau... Lebih... Berarti udah lama ya? Udah udah lama... Hmm... Nah... Dulu kan emang... Seno... Sempet moto-in sama beberapa... Fotografer media-media online kan? Engga gue sendiri... Gue sendiri? Esklusi... Gimana? Kantor... Juga pernah... Tari itu juga... Nggak lama dari itu? Engga... Selang lama... Setahun atau 2 tahun tuh... Baru... Ketemu lagi... Dia ke kantor gitu... Hmm... Ya gitu nah... Tari Hauser... Dulu di JSA... Si... Tatoan ada... Dulu di Lengah Namah... Di Lengah Namah... Di Lengah Namah... Ya... Ada lah... Terus... Dia itu... Sebelumnya... Sama Sule... Gue sempet beritain dia... Apa tuh? Nulis... Kalau dia tuh lagi... Merilis single... Dengan warna musik reggae... Sama seorang musik reggae juga... Pemusik apa... Seniman reggae... Cuman waktu itu... Gue dipirimkan rilis... Hmm... Mungkin kalau dia tuh... Lagi... Emang senang pengen single baru... Sebenarnya belum di single tapi ini single baru... Hmm... Nah single baru... Orang-orang sayangnya reggae musik... Reggae dance... Jadi dia pengen... Reggae dance itu... Temanya juga tema ke... Apa... Nasionalis... Tentang... Gimana nasionalis... Tentang kebangsaan aja deh... Ya... Bagus dong... Ya bagus... Gatau deh tuh... Booming apa engga... Selang berapa minggu... Ya... Muncul kabar... Muala... Alhamdulillah... Alhamdulillah... Muala... Muala... Nah gitu Bri... Jadi... Kayaknya hubungannya nih... Lagi hangat nih... Di perbincangan di media... Mediat... Mediat... Dengan Sule... Jarak usianya beda 16 tahun... Nah... Apalagi kan Sule... Udah lama... Mendudal... Ya kan... Mendudal... Cerai sama istrinya... Kemudian istrinya meninggal... Dulu kan sama orang lain kan... Gitu... Nah... Nah... Yang menarik perhatian ini Bri... Hmm... Apa... Sule kan... Kondang yang bilang... Kondang... 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 Gak pake... Gak pake an ya... Kondangan... Ah... Ngabok dong... Pelawa kondang... Pasti... Kalo di dunia hiburan ini... Kalo ada yang... Kondang... Ada yang terkenal... Ada yang... Yang namanya besar... Terus menjalin hubungan dengan... Siapapun itu... Siapapun itu... Bukan artis pun... Iya... Pasti itu selalu menjadi... Pemberitaan yang... Masif gitu... Masif lagi... Masif lagi... Pemberitaan yang... Viral gitu... Viral... Viral... Nah... Menurut lu gimana itu Bri... Bunggilan... Sule dan... Natali... Yang gue tau itu... Natali sama... Sule... Yang gue tau ini juga di pas... Tanya... Youtube... Andri Taulani... Atau TV... Jadi... Si Andri itu menyaksikan... Sule... Lu... Waktu itu ditanya... Sama Andri... Lu... Lu serius gue jalan hiburan? Serius gue kat Sule gitu... Terus... Si Sule... Andri bilang... Kalo Sule coba... Tiba-tiba spontan... Dia bilang... Tiba-tiba... 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 Jadi... Akhirnya si Sule... Mengunggapkan... Rasa sayangnya... Ke Natali... Ke Natali... Saat itu juga... Si Sule... Berjanji... Kalo... Si... Natali... Itu... Cewek satu-satunya... Dan gak ada cewek lain... Terus berjanji... Gua akan... Mau... Menyanyi lo... Sampai... Till that do us apart! Oh... Iya bener... gue setia aja sama lo wah jadinya rame tuh kutipan Sule tuh menyentuh, mengharukan pokoknya disebut-sebut Sule menamar Natali Jose Holster nah disitu rame tuh ditanya lagi kan Andre, Natali lo ngerima gak amaran nya? ya aku juga sayang jadi lah, udah gak ngelot gitu ya terus di video itu juga Sule mengatakan menyayangi Natali sejak April 2020 uuuuh 6 bulan, 6 bulan ya? April, Juni, Juli Agustus, September 6, 6 6 bulan, berarti ini singkat ya eh gak sayangnya dari April cuman dari hari kita gak tau nah Sule pun itu sebelum sama Natali sering banget diberitakan dengan dekat dengan beberapa cewek-cewek lain pramugari cantik gue gak tau tuh pramugari cantik siapa namanya? terus siapa tuh penyanyi? suci, suci tak? bukan, sempet tuh Ziba siapa tuh namanya? atau banyak banget ya? iya naomi siapa? naomi Campbell naomi, Tri naomi Zaskia kan? oh iya iya nah sekarang yang terakhir sama Natalie Hoser semoga sih semoga ini beneran dan di sama anak-anaknya si waktu itu sempet wawancara Putri Delina anak-anaknya 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 dia bilang iya cocok dan suka sama Natalie Hoser jadi sebelum si Putri ini ditanya lu gimana? ya setuju aja why not? kenapa kacang? hahaha terus why not? terus si Putri bilang ya kalo emang mau serius syaratnya dia si Putri Hoser harus menyayangi anak-anak ke Sule iya itu wajib gitu wajib dan Sule juga punya tanggung jawab nah si Natalie juga si Sule juga sempet menanyakan ke Putri gimana Natalie Hoser kalo jadi ibunya kehubungannya gitu yaudah kenapa nih? kenapa nih? batalkan oke terus ya nah disitu kan ramai tuh oh yaudah akhirnya semakin semakin mengukuhkan kehubungan mereka tuh serius bener-bener bener-bener true love iya muncul tapi Sen apa tuh tapinya tuh? tapi kan muncul muncul dugaan Natalie Hoser soal Natalie Hoser itu mu'alaf karena Sule karena ingin menikah dengan Sule karena ingin mendapatkan Sule demi Sule waduh 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 ya bener juga dong lalu tiba-tiba sama Sule Sule Duda terus yaudah gue malap deh kabar kabarnya tuh rame tuh nah setelah lama-lama muncul lagi video di Sule di Youtube Sule di Youtube Sule ya disitu emangkan kalo Natalie tuh sebenernya udah lama pengen muala bukan karena Sule bukan karena hubungannya dengan Sule nah Sule sudah mendengar kalo Natalie Hoser itu berapa kali curhat gue tuh pengen pindah gue tuh pengen muala tapi masih bimbang masih bimbang kenapa bimbang? dia ada kekhawatiran kekhawatiran tidak diterima sama keluarga besarnya yaa karena nanti bagaimana kedepannya karirnya itu pertimbangannya nah Sule mendengar itu merasa orang ini harus diambing nih gitu nah dikasih lah pendekatan secara internal bukan internal secara apa intensif tapi gini nih akhirnya Sule cuma memimbing bagus berarti orang bagus biasanya orang yang apa membimbing itu ya eh orang yang menyaksikan atau menjadi saksi ketika ada orang muala ya dia harus bersedia membimbing si orang itu tapi ya bagus ya ya agar kabar hubungan mereka itu benar benarnya langgem semua berdasarkan atas agama dan rido ilahi dan yang penting adalah bahagia bahagia tapi gue gue ngeliat 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 berita ini kayaknya Sule memang serius nih Sule serius dan Natalinya juga kayaknya baik sih mudah-mudahan ya dan kita juga seneng juga kalau artis seneng ya kita juga seneng juga ya karena biar bagaimanapun bisa jadi contoh yang baik buat pembenarnya oh iya pasti itu bagus menjadi Suri tau ladang Suri tau ladang bener gak sih? bener bener ya Suri itu yang buat acar yaa 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 tapi ke depannya kalo nikah gimana yaa? kopinya habis yaa ntar gue ngelola kopi dulu eh gini tinggalin dong ini kopi dari udah mau habis ya dari tadi kopi dari tadi keren yaa olive kitchen gularen gularen olive ini ternyata ada kopinya juga bukan cuma oil yaa olive itu setau gue oh iya olive itu gebetannya oh iya 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 tapi enak 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 sepinaz sempo Childer makannya itu sepinaz itu lagi jadi yaa kita doang hilang mudah-mudahan si Fule dan Natali Roser bahagia whatever sudah pernah? udah nih? udah? udah? bagaian luas yang lain nanti yaa jadi itu yaa satu hal yang dibutin dari apanya Mbak Sule dan Nathalie itu ya apa namanya ya kita ada berita bahagia dari Sule dan Nathalie semoga keduanya lahir lah happily after ever oke sampai sini dulu perjumpaan kita podcast bintang Indonesia bisa ambil lain kali dengan pembahasan menarik lainnya yang hira-hira kita bahas kalau mau ada ide tulis di komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh